Oke ketemu lagi di Tantos Moment, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi digital core lantas Polri yang hari ini sedang error. Ya tulisannya warning perangkat terdeteksi invalid integrity dan kita hanya bisa menekan tombol keluar dan ini sangat mengganggu kita dalam proses perpanjangan SIM online. Tapi tenang kali ini saya akan membantu kalian agar tetap bisa membuka aplikasi digital core lantas Polri. Ya tapi ingat cimak videonya pelan-pelan jangan sampai kalian skip biar tidak ada proses yang terlewatkan, biar kalian paham dan tidak ada proses yang terlewatkan. Nah langsung saja kita ke videonya ya nggak usah lama-lama. Oh iya sebelum kita nonton videonya jangan lupa subscribe dulu channel Tantos Moment biar kalian jika ada masalah bisa teratasi di channel ini. Oke let's go. Baik cara masuk ke aplikasi digital core lantas Polri setelah sebelumnya error-error melulu. Sekarang ini saya kasih tutorialnya ya. Yang pertama kita buka aplikasi digital core lantas. Nah ini biasanya sampai disini Anda akan error. Tuh kan error. Nah bagaimana caranya biar kita bisa masuk? Kalau sudah begini nggak bisa dimasukkan nomor HP-nya. Oke caranya adalah kita keluar dulu. Ntar ini saya screenshot buat gambar nanti. Nah kita keluar. Nah disini kita coba ke WhatsApp dulu. Nah disini kita tulis nomor HP kita ya. Kita tulis nomor HP kita yang akan kita pakai untuk daftar. Atau yang sudah kita pakai untuk login. Nomor HP ini kita tulis disini tanpa awalan angka 0. Jadi langsung nomor HP kalian tanpa awalan angka 0. Setelah itu kalian copy. Kalian salin. Kalian copy. Setelah itu kalian masuk lagi ke aplikasinya. Ini dengan kecepatan penuh ya. Contoh begini. Klik dulu aplikasinya. Langsung masukkan di paste disini. Langsung lanjutkan. Aduh kurang cepat ini guys. Kurang cepat. Harusnya cepat ya. Harusnya cepat. Jadi ketika masuk itu langsung di paste nomor HP kalian. Setelah itu lanjutkan. Oke kita ulang lagi. Emang agak ribet ini ya. Tapi kalau enggak gini kita enggak bisa masuk aplikasi guys. Kita buka. Dengan kecepatan penuh. Oke dengan kecepatan penuh. Wah nomor yang saya copy hilang. Bentar ini di copy lagi ya nomornya ya. Dengan kecepatan penuh kita paste. Nah. Kita tidak nutut lagi. Kita kembali lagi. Saya tadi mencoba itu sampai 7 kali guys. Kalau enggak salah. Kita enggak boleh menyerah ya. Kita enggak boleh menyerah. Kita copy. Kita masuk dengan kecepatan penuh. Nah. Masuk deh ke aplikasinya. Jadi ketika mempaste. Mempaste di aplikasi. Itu harus dengan kecepatan tangan. Lalu tekan lanjutkan. Ya lanjutkan. Setelah sampai sini yaudah. Kita masukkan aja pinnya. Kita masukkan pin kita. Ya kita bisa masuk lagi. Nah. Di sini. Memang terjadi lonjakan antrian perpanjangan SIM guys. Di satpas. Proses perpanjangannya. Yang semula 3 sampai 7 hari kerja. Jadi membutuhkan waktu lebih lama. Disarankan melakukan pengajuan 30 hari. Sebelum masa berlaku SIM habis. Ini loh ada pemberitahuan dari Digital Core Lantas Polri. Ternyata terjadi lonjakan guys. Karena apa? Orang-orang sekarang sudah tahu caranya memperpanjang SIM secara online. Enggak perlu lagi kesat pas. Enggak perlu panas-panasan lagi. Enggak perlu mengeluarkan keringat ya. Bensin apalagi. Apalagi cuacanya sekarang enggak menentu ya. Kadang panas. Kadang hujan. Jadi sangat membantu. Nah karena itulah terjadi lonjakan antrian online. Kita harus sabar. Jadi saran saya. Kalau SIM kalian ini sudah mendekati masa habisnya. Kurang 1 bulan. Itu sudah harus kalian perpanjang aja guys. Jangan sampai mepet-mepet. Takutnya enggak nutut. Kalau saya kemarin sih kurang 2 hari ya. Kurang 2 hari saya itu memperpanjang. Alhamdulillah nutut. Karena memang enggak ada antrian. Tapi kalau sekarang antriannya sudah melonjak guys. Apalagi mau liburan ya. Jadi buat kalian buruan yang mau habis masa berlakunya. Segera saja untuk daftar online. Kalau yang udah mepet banget. Kurang 2 hari. Kurang 3 hari. Saran saya. Mending ke satpas terdekat. Mending ke satpas terdekat. Daripada SIM kalian mati. Kalau SIM kalian mati. Itu sudah enggak bisa diperpanjang lagi guys. Harus bikin ulang. Dan itu enggak mudah. Jadi ayo ingetin saudara-saudara kalian. Teman-teman kalian. Apabila masa SIMnya sudah hampir habis. Kurang 1 bulan. Itu sudah segera saja ya. Seperti itu caranya agar bisa masuk lagi ke aplikasi digital core lantas Polri. Nah bagi kalian yang pengen ngecek progresnya. Ini bagian bawah. Sampingnya beranda ini ada transaksi. Di sini ada tulisan sedang proses dan riwayat. Kalau kalian mungkin masih barusan di perpanjang. Ini di tulisan sedang proses ini akan muncul progresnya sudah berapa persen. Kalau milik saya. Di sini sudah selesai semua. Jadi di riwayat ini sudah selesai semua. 5 tahun yang lalu dan bulan lalu. 27 Maret ini saya sudah selesai ya. Jadi proses saya 2 minggu. Sampai SIMnya tiba di rumah saya. Itu butuh waktu 2 minggu. Tapi untuk progresnya mulai dari 0% sampai 60% itu hanya butuh waktu 4 hari saja. Setelah itu lebih dari 40% sudah aman guys. Jadi perpanjangan kalian itu sudah aman kalau lebih dari 40%. Kalian tinggal sering-sering mengecek aplikasi digital core lantas Polri. Biasanya ada tulisan verifikasi. Biasanya itu pengen foto ulang atau apa. Itu keinginan dari aplikasinya ya. Keinginan dari saat pasti yang kalian tuju. Jadi sering-seringlah lihat beranda atau lihat di aplikasinya sini. Aplikasi digital core lantas Polri. Demikian informasi dari saya. Apabila kalian mulai dari 0% saya ada video untuk kalian bisa perpanjang SIM online. Bisa kalian lihat di akhir video. Tinggal kalian pilih kalian ingin perpanjang atau ingin ada solusi yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Tantos Moment ya. Terima kasih.